Setelah masa seleksi penjaringan partai politik selesai, para bakal calon mulai memperoleh kepastian dukungan dalam Pilkada 2018. Satu diantaranya adalah Wali Kota Pontianak Ustar Miji. Miji memastikan langkahnya untuk menjadi Gubernur Kalimantan Barat telah mendapat dukungan dari 4 parpol sekaligus. Empat partai ini ialah Nasdem, PKS, dan PKB, ditambah P3, yang juga dipastikan memilih dirinya maju dalam Pilkada. Yang jelas 4 dengan P3. Nah P3 siapa? Yang jelas menurut saya P3 yang sah itu sampai hari ini saya beranggapan masih P3 yang ketumuhnya Jan Parit. Kan belum sampai tanggal 8 Januari. Jadi kalau sampai tanggal 8 Januari, sebelum 8 Januari, P3 tetap saya anggap yang sah itu Pak Jan Parit dan saya ikut. Itu Pak berarti ya. Nah kalau misalnya nanti sampai tanggal 8 Januari, Januari misalnya yang berhak untuk itu merekomendasi itu memang Romi, ya itu urusan lain, tapi saya tidak daftar di sana. Nah insya Allah ada partai lain lagi yang akan di. Nah kita juga sudah jajaki pasangan dan hampir final, mudah-mudahan bisa final. Ustar Miji mengklaim dalam waktu dekat akan ada satu partai lagi yang akan bergabung dengan koalisi dan mengusungnya. Namun proses ini masih menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat. Sementara terkait wakil yang akan mendampinginya, Miji memilih untuk berteka-teki. Ia hanya memberikan pernyataan bahwa wakilnya adalah laki-laki dan merupakan kader partai.